Halo co-friends, diketahui total panjang kawat yang dimiliki Agus kita misalkan sebagai P sehingga P sama dengan 20 meter. Kemudian juga diketahui seperempat bagian dari panjang kawat tersebut akan digunakan untuk kerangka balok. Kita misalkan lagi panjang kawat yang digunakan untuk kerangka balok sebagai P1 sehingga P1 sama dengan 1 per 4 dikali 20. 20 ini dapat kita tuliskan sebagai 20 per 1 karena kita tahu 20 per 1 tidak akan mengubah nilai dari P1 itu sendiri. Sehingga 1 per 4 dikali 20 per 1 dapat kita uraikan menggunakan konsep perkalian 2 pecahan yaitu A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Sehingga 1 dikali 20 per 4 dikali 1. 1 dikali 20 yaitu 20 per 4 dikali 1 yaitu 4. 20 dibagi 4 kita tahu hasilnya adalah 5. Jadi P1 atau panjang kawat yang digunakan untuk kerangka balok yaitu sepanjang 5 meter. Kemudian di dalam soal ini juga diketahui 1 per 5 bagian dari total panjang kawat yang dimiliki Agus akan digunakan untuk mengikat pagar. Kita misalkan lagi panjang kawat yang digunakan untuk mengikat pagar sebagai P2 sehingga P2 sama dengan 1 per 5 dikali 20. 20-nya kita tuliskan lagi sebagai 20 per 1. Lalu kita operasikan menggunakan konsep perkalian 2 pecahan menjadi 1 dikali 20 per 5 dikali 1. 1 dikali 20 yaitu 20 per 5 dikali 1 adalah 5. Kita tahu 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Jadi panjang kawat yang digunakan untuk mengikat pagar atau P2 sama dengan 4 meter. Kemudian di dalam soal ini disebutkan jika sisa kawat akan disimpan oleh Agus. Kita misalkan panjang sisa kawat yang akan disimpan ini sebagai P3 maka P1 ditambah P2 ditambah P3 sama dengan P. Kita masukkan angka-angkanya P1 tadi adalah 5 ditambah P2-nya adalah 4 ditambah P3 sama dengan P-nya adalah 20. 5 ditambah 4 adalah 9 sehingga 9 ditambah P3 sama dengan 20. Kedua ruasnya kita kurangi dengan angka 9 menjadi P3 sama dengan 20 dikurangi 9 atau sama dengan 11. Sehingga kita dapatkan panjang sisa kawat yang akan disimpan oleh Agus yaitu 11 meter. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.